Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi Januari 2020 sebesar 0,39% secara Mount to Mount. Laju inflasi tertinggi dicatat oleh kota Melabo, sedangkan laju terendah terjadi di Gorontalo. Indeks Harga Konsumen atau IHK pada Januari 2020 mengalami inflasi dibandingkan bulan sebelumnya. BPS mencatat inflasi pada Januari 2020 sebesar 0,39% secara Mount to Mount, sementara setelah tahunan sebesar 2,68%. Inflasi tertinggi terjadi di Melabo, sedangkan laju terendah terjadi di Gorontalo. Kepala BPS Suharyanto mengatakan inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga komunitas pangan, terutama cabai merah dan cabai rawit. Komunitas lain yang mengalami kenaikan harga pada Januari adalah ikan segar dan juga minyak goreng. Pada bulan Januari terjadi inflasi sebesar 0,39%. Penyebab inflasi terutama adalah harga cabai merah, kemudian harga cabai rawit, ikan segar, minyak goreng, peras, dan rokok. Sebaliknya, ada yang merhamat inflasi karena ada penurunan harga, yaitu penurunan harga tarif anggota udara, harga bensin, dan daging ayam mas. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar, indeks kelompok pengeluaran. Di antaranya yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,62%. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,12%. Kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,13%. Kelompok perlengkapan, perlelatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,9%. Dan kelompok kesehatan sebesar 0,42%. Ada pun kota yang mengalami deflasi tertinggi adalah bau-bau dan kota dengan deflasi terendah, yaitu kota kudus.